selamat datang lagi di channel saya video kali ini saya hanya mengulangi video saya sebelumnya tentang cara mengetahui posisi kapal laut menggunakan aplikasi gratis ya nah video sebelumnya itu ada yang komen seperti ini ya saya sudah screenshot disini ya nah ini dibilang gak jelas tutorial pertama membuka aplikasinya tolong videonya diperbaiki langkah-langkah setelah download oke nah disini saya mungkin perjelas di awalnya saja ya sama nanti poin-poin penting yang perlu teman-teman ketahui ya ya langkah pertama teman-teman harus ke playstore seperti biasa playstore disini teman-teman ketik find ship ya ini sudah muncul ya find ship nah ini karena aplikasinya sudah saya install jadi ini tinggal kita buka aja lah jadi ini tampilan gambarnya seperti ini ya find ship nah disini banyak aplikasi yang menawarkan untuk mengetahui posisi kapal laut saya belum pernah coba yang lainnya tapi yang jelas yang gratis yang ini kalau teman-teman ada yang lain silakan tapi saya sarankan untuk pakai yang ini karena gratis mungkin di dalam penggunaannya ada iklan karena memang aplikasi gratis jadi itu wajar oke kita langsung saja ya langsung dibuka ya nah aplikasinya nah ini tampilan awalnya seperti ini oke nah eh untuk gini aja ya Nah untuk tampilan mapnya ini masih Google Map ya ini Google Map untuk mengubah mapnya kita tekan di sini ya di pengaturan di sini nah kita pilih map type map type ya kita klik di map type nya atau Google Map ya Nah kita pilih terserah teman-teman mau beli yang mana Google Google satelit terrain Open seamap tapi saya lebih senang di sini Google satelit saya lebih senang pakai ini Google jadi saya pilih satelit aja ya tonton mau pilih yang lain silahkan Oke setelah itu kembali nah tampilannya jadi berubah guys ini saat kapal tetamai laut ya ini sudah muncul di sini ya tadi saya sudah sempat cari ya Hai cari ya ini tatamai laut ini dia menuju ke Meroke kayaknya ya eh sorry ketimika agak satu timika saya kurang tahu jadwalnya seperti apa ya Nah untuk teman-teman mau mencari kapal ini di pojokan kiri atas ini ada tulisan name call sign MMSC ini teman-teman tinggal klik di sini ya untuk mencari kapal misalkan teman-teman teman-teman mau mencari KMO ya sebelum lanjut untuk aplikasi ini ada beberapa kapal yang tidak bisa ditemukan di aplikasi ini ya jadi teman-teman jangan berkecil hati karena tidak semua kapal ya bisa dicari di sini tapi yang jelas menurut saya aplikasi ini sangat membantu ya karena kita bisa mengetahui minimal beberapa kapal yang ingin kita gunakan untuk berpergian sorry pakai acara batuk ya sekarang kita coba ya satu-satu ya kita coba kapal kita ke kapal pil nih ya KM sirimau 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 ini tidak muncul ya tidak muncul juga coba kita cari oh ini ada ya KM sirimau km sirimau km sirimau ya tidak mau ya sirimau nah muncul ya nah ini dia ada di tual ini di tual oke dia sekarang di pelabuhan tual guys nah disini dia jadi teman teman bisa zoom ya, zoom untuk melihat lebih dekat ya seperti itu guys misalkan kita mau cari lagi kapal yang lain ya kita gunung dempo KM gunung gunung dempo ada dia ternyata oh iya ada ya di Jayapura ternyata ada kapalnya sana guys masih di pelabuhan ini mantap ya ini gunung dempo ya guys ini sekarang tanggal 10 ya 10 bulan 5 ini sudah jam 4 lewat 11 menit nah ini kapal gunung dempo nya lagi di pelabuhan Jayapura guys ya dari sini kelihatan kapalnya ya gunung dempo nah misalkan nah misalkan teman teman mau tahu ya ini kalau tidak salah gunung dempo nya mau lanjut ke mana ya serui kayaknya ya nah misalkan kalau kita mau cek jarak dari kapal ke serui teman teman klik di pojokan kanan atas ya yang ini ya nah teman teman klik disitu nah disini muncul ya ini speednya masih 10 ini kecepatan terus jaraknya distance terus cost untuk waktunya ya nah ini karena kita belum tekan jadi ini masih 0 coba kita saya tekan di kapalnya ya untuk mengetahui jaraknya ya saya tekan di kapalnya setelah tekan di ujung ini ya pojok kanan atas ya tekan di kapal thread nah setelah ada titik kemudian kita tekan di serui nah jadi ini jaraknya 269 nm ini untuk jaraknya apa nautical mile ya untuk jarak di ini ya kalau tidak salah ya seperti itu ya untuk jaraknya kemudian waktu yang diperlukan itu satu hari 2 jam atau 24 untuk plan 6 jam ya 26 jam lebih ya jadi untuk mengetahui jaraknya teman-teman tekan seperti itu nah jika teman-teman mau cari kapal yang lain lagi tinggal tekan aja disini misalkan disini ada gunung emas lagi ya kita cek gunung emas dia ada di mana ya ini batan oh dikat ya ini di mana ya karimun besar ini di mana ini pokoknya di daerah-daerah sumatra ya ya pokoknya di sekitar itulah jadi teman-teman tinggal tekan aja ketik aja kapal mana yang ingin teman-teman cari ketik disitu jadi buat teman-teman ini aplikasinya sangat mudah digunakan ya sebenarnya ya jadi buat teman-teman yang masih belum memahami tentang penggunaan aplikasi ini teman-teman bisa komen ya dan saya akan coba menjawab semoga bermanfaat ya dan mudah-mudahan bisa membantu teman-teman oke oke saya rasa mungkin segitu aja ya yang perlu teman-teman ketahui karena sangat mudah ini aplikasi jadi sekali lagi buat teman-teman jangan lupa subscribe ya atau bila teman-teman menyukai video ini tolong di like untuk kelangsungan channel ini guys mungkin sekian ya video dari saya semoga bisa membantu teman-teman ya oke sampai jumpa di video-video saya selanjutnya salam kompak selalu daaah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax